Intro Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa semua mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di tahun yang baru ini. Mari kita mempersiapkan hati memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati, ku kelawatanmu. Berserap penuh di hadiranku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di atamu menyembahmu. Amin. Rohmu yang kudus kulikanku. Engkau lah damai ku. Ku hidup oleh anugerahmu. Yang menyertai ku. Ku buka hati, ku kelawatanmu. Ku buka hati, ku kelawatanmu. Berserap penuh di hadiranku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di atamu menyembahmu. Mari bapak ibu yang terkasih. Ku buka hati, ku kelawatanmu. Terima kasih Tuhan. Berserap penuh di hadiranku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di latarmu menyembahmu. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Itu yang laku dan kendipadahkannya. Dia akan jadikan terang. Untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Mari kita imani laku ini. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia berciptakan kos kurut gambarnya. Amin. Sungguh terlalu indahkan bagi dia. Yang berikan kasihnya bagi kita. Yang telah relakan segala-galanya. Yang disalih turun tembus ke kita. Keran hidupku sangatlah berharga. Sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipatahkannya. dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya kita sembah sungguh-sungguh mari saudara yang terkasih takkan dipatahkannya dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga biaran lagu ini menjadi doa bagi kita semua kita percaya Bapak Tuhan selalu menyertai dia akan jadikan terang untuk kemuliaan hanya sekali lagi dengan iman bulu yang terkulai takkan dipatahkannya dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga sungguh yang terkulai takkan dipatahkannya dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya terima kasih Tuhan dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya terima kasih Bapak di dalam surga sungguh engkau adalah Tuhan yang menjadi terang dunia yang senantiasa memancarkan terangkasimu kepada setiap kita oleh karena itu Bapak kami percaya kami mau terus berada di dalam terangkasimu kami tidak mau hidup di dalam kegelapan ya Tuhan terima kasih Tuhan biarlah apa Tuhan yang kau sudah ucapkan melalui firmanmu yang kau berikan Tuhan kepada setiap kami itu boleh kami imani Tuhan sehingga tidak ada ketakutan atau kekhawatiran Tuhan bahwa terangkasimu terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang luar biasa ini kami boleh belajar kembali untuk mengerti akan kebenaran firmanmu dan kami tahu bahwa firman ini akan menjadi berkat dan kekuatan mengubahkan kehidupan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Bapak Ibu yang terkasih kita percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan satu kekuatan memberikan satu pencerahan menyinari baik di dalam alam pikiran kita yang letih lesu dan yang berubah berat boleh disegarkan kembali ada Amen dan kita tahu serta mengerti bahwa terang itu sangat berbeda dengan gelap oleh karena itu kita mau baca bersama-sama ya tema khotbah pada malam hari ini adalah berbalik dari gelap menghadap terang kita baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 Efesus 5 ayat 8 memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Amen kita mau imani metraikan firman ini dalam hidup kita ya memang kita dahulu belum mengenal Kristus dan kita hidup di dalam kegelapan tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi maka terangkasih Kristus ya itu mulai memancar baik di dalam pikiran dan hati kita oleh karena itu mari kita semuanya pendengar yang setia dimanapun anda berada hiduplah sebagai anak-anak terang Amen ya sungguh luar biasa secara berarti ini ya memang kita dahulu ada hidup di dalam kegelapan ya karakter kita juga ada di dalam kegelapan tetapi sekarang setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka terang itu mulai memancar baik di dalam hati dan kepikiran kita mari kita akan lanjut membaca di dalam Efesus 5 ayat yang pertama Efesus 5 ayat pertama sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih Amin disini dengan jelas dikatakan jadilah penurut-penurut Allah mengapa dikatakan penurut berarti kita harus ada kertaatan ya dan ayat ini sangat relevan sekali dengan ayat yang telah kita dengar tadi ya karena Allah adalah terang dan kita dipanggil saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang dan kita mau lihat di dalam satu Yohana 1 ayat yang kelima 1 Yohana 1 ayat 5 dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan Amin ya jadi kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Yesus itu adalah terang maka terang Kristus itu ada di dalam diri kita juga Amin sungguh luar biasa ya dan kita menjadi ciptaan yang baru ketika kita dilahirkan kembali kita menjadi serupa dengan dia Amin demikian kita menjadi penurut-penurut Allah ya arti penurut adalah kita mau taat lawan dari taat adalah kita tidak taat atau berontak mari kita lanjut di dalam Efesus 5 ayat yang ketiga Efesus 5 ayat 3 tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakaan disebut saja juga jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus Amin ya jadi kita jelas kali ini adalah perkataan yang dikatakan kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan dan apa saja yang telah diperbuat sedemikian rupa sampai dengan kata-kata saja dikatakan janganlah kita menyebutnya ya oleh karena itu berhati-hatilah dengan perkataan kita karena perkataan kita itu menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya ya dan kita lanjut di dalam Efesus 5 ayat 4 dan 5 Efesus 5 ayat 4 sampai 5 demikian juga perkataan yang kotor yang kosong atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur karena ingatlah ini baik-baik tidak ada orang sundal orang cemar dan orang serakah artinya penyembahan berhala yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah haleluya ya firman Tuhan mengatakan ingatlah itu baik-baik jadi pastikanlah perbuatan saudara kita dan saya itu adalah perbuatan dari terang ya karena itu apa yang kita lakukan perbuatan-perbuatan kita itu menentukan siapa diri kita sebenarnya sumpah serapah yang kita lakukan pemberontakan yang kita lakukan semuanya itu menunjukkan siapa diri kita tetapi setelah terang Kristus itu menyinari pikiran kita menyinari hati kita maka kita menjadi manusia yang baru perkataan kita pun menjadi perkataan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki amin ya kita akan lanjut di dalam Efesus 5 ayat yang ke-6 tadi ya sampai dikatakan jangan kamu disesatkan lanjut Efesus 5 ayat 6 janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa karena hal-hal yang demikian mendatakan murka Allah atas orang-orang duharka Bapak Ibu yang terkasih ya jadi kita harus benar-benar sebagai pembaca firman Tuhan yang setia karena kalau Anda mau membaca firman dengan baik Anda akan tahu apa yang Anda harus lakukan ya janganlah kita ini mau disesatkan dengan kata-kata yang hampa hati-hati dengan perkataan-perkataan kita jangan ada sumpah serapah jangan ada perkataan yang begitu vulgar ya jangan ada perkataan-perkataan yang kasar ya orang yang mendurhaka itu tidaklah kita stop jangan kita lakukan lagi ya sedemikian rupa karena apa? karena di dalam diri kita ini adalah baik Allah Tuhan mau tubuh kita ini menjadi tubuh yang kudus perkataan yang keluar adalah perkataan yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan sesama kita karena kita berurusan dengan Tuhan dan dialah api yang menghanguskan saudara tahu? ya mari kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-29 Ibrani 12 ayat 29 sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan mungkin kita bingung kenapa Allah disebutkan api yang menghanguskan apa artinya? mari kita lanjut lihat di dalam ulangan 9 ayat yang ketiga ulangan 9 ayat 3 maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan alamu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan dia akan menggunakan mereka dan dia akan menunduk mereka di hadapanmu demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan amin Bapak Ibu yang terkasih kita tahu bahwa Tuhan Allahmu dia yang berjalan di depan kita kalau Tuhan kita itu berjalan di depan kita ya bagaimana apa yang harus kita lakukan ya sedemikian rupa coba kita mau lihat lagi di dalam ulangan 9 ayat 3 tadi ulangan 9 ayat 3 maka ketahui pada hari ini bahwa Tuhan alamu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan dia akan menggunakan mereka dan dia akan menunduk mereka di hadapanmu demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan itulah artinya ya bapak ibu saudara saudari yang terkasih bahwa Tuhan itu adalah api yang menghanguskan dan api yang membinasakan bagi orang jahat ya itulah yang dia terima ya itu api yang menghanguskan dan yang membinasakan tetapi bagi kita orang percaya dan hidup di dalam kebenaran akan Allah adalah api yang memurnikan ya saudara dan saya itu mengalami proses melalui api yang dimurnikan ya jadi kita harus tahu bahwa terang itu mengatasi akan kegelapan kegelapan itu tidak akan menang Anda menyalakan lampu maka kegelapan akan hilang begitu saja kegelapan tidak dapat menahan dan mengalahkan akan terang itu entah kegelapan itu menyukai terang atau tidak terang tetap menembus di dalam kegelapan dengan demikian terang dan kesaksian dari orang Kristen harus mampu untuk menembusi dan mengatasi kegelapan ya kita adalah terang ya Yesus seterusnya berkata supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik berarti saudara dan saya dipilih untuk menjadi saksi Kristus ya kalau kita hidup di dalam kegelapan bagaimana kita akan bersaksi bagaimana kita akan menunjukkan bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kita kalau perkataan-perkataan kita yang keluar adalah perkataan yang pemberontakan bagaimana orang akan melihat Yesus ada di dalam diri orang tersebut oleh karena itu berhati-hatilah di dalam berbicara ya Paulus berulang kali menunjukkan kepada kualitas hidup sebagai bukti bahwa dia adalah seorang rasul yang tulen kalau saudara membaca firman Tuhan tentang sejarah daripada Paulus ya dan dia mengatakan kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu ya apakah aku akan mengambil sesuatu daripadamu dan berdililah dan katakan di depan orang mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 15 dan 16 Filipi 2 ayat 15 sampai 16 supaya kamu tiap beraih dan tiap bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bekok hatinya dan sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah sedemikian rupa itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus bagaimana dengan anda dan saya kita harus juga mampu melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan ya bahwa kamu bercahaya di antara mereka seperti apa bintang-bintang di dunia sambil berpegang kepada firman kehidupan jadi dimana ada kegelapan tetapi tingkah laku kita perkataan kita harus menjadi terang ya menjadi satu kesaksian yang hidup apapun dimanapun Tuhan letakkan saudara dan saya di tempat manapun tetaplah bercahaya amin saya pernah membaca kisah tentang seorang wanita yang merasa kesepian dan di tempat kerja seringkali dia diolo-olo karena imannya mengikut daripada Kristus ya bahkan dituduh bahwa dia berpandangan sempit ya akhirnya ia menjadi orang yang semakin rendah diri dan berencana untuk berhenti dari pekerjaannya namun sebelum itu ia menyempatkan diri untuk berkonsultasi dengan seorang pendeta setelah mendengar kelukesannya dengan seksama sang pendeta kemudian bertanya dimanakah orang biasa meletakkan lampu di tempat gelap jawabnya wanita itu segera sadar bahwa tempat kerjanya adalah benar-benar merupakan sebuah tempat yang gelap dimana memerlukan cahaya lampu ia memutuskan untuk tetap bertahan bekerja di tempat itu dan menjadi pengikut Kristus yang memancarkan terang Kristus di tempat itu dan hari demi hari terangnya semakin membesar tak lama kemudian beberapa rekan kerjanya yang berjumlah 13 orang itu mereka semua ikut menjadi pengikut Kristus mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka bagaimana kehidupan anda dan saya apakah anda sudah bercahaya dimanapun Tuhan tetapkan anda mungkin di tempat pekerjaan mungkin dimanapun anda berada ya marilah kita mau tetap kuat dan teguh bukan kita di kalahkan oleh kegelapan karena Yesus berada di dalam diri saudara dan saya dan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan kita tahu bahwa Yesus adalah terang dunia maka terang itu memancar dalam kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada maka terang kita akan memancar keluar amin peganglah akan hal itu ya Tuhan sudah menetapkan anda dan saya sebagai bintang-bintang di dunia amin dan sebagai pengikut kristus kita memiliki hak istimewa untuk menerangi tempat-tempat yang gelap sekalipun kita tidak berasal dari dunia ini tetapi kita ada di dalam dunia ini dan ada kristus memancar keluar dari diri dalam diri setiap pribadi kita yang sudah dipilih sebagai anak-anak Allah haleluya jadi sebaiknya kita jangan terpuruk dan kalah oleh berbagai tekanan dunia sebaliknya kita harus menggunakan pengaruh kita untuk mengatasinya ingatlah bahwa senantiasa tempat-tempat gelap lah yang memerlukan anda dan saya yang sudah dipilih sebagai terang amin ya agar orang lain mampu keluar dari gelapnya dosa dan menunjukkan terang hidup yang anda sudah beroleh dari kristus dan bercahaya di tengah-tengah mereka haleluya mari bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dimanapun anda mendengarkan firman ini bahwa Allah itu adalah terang caranya bagaimana saudara dan saya bisa menonjol di dunia ini ya bukan karena kita baik ya melainkan karena kuasa Allah yang bekerja bila mana kita menjadi orang kristen yang sejati pertanyaannya apakah kita menjadi orang kristen yang seutuhnya ataukah kita menjadi orang kristen yang suam-suam kuku ya sedemikian rupa orang kristen yang total akan menghasilkan orang kristen yang total juga jika di dalam komunitas penuh dengan orang-orang kristen yang total maka orang lain dapat bergabung juga akan menjadi orang kristen yang total ya jadi api menyalakan api inilah yang kita perlukan di zaman ini bagaimana terang itu berfungsi ya pikirkanlah tentang terang pada zaman ini pada waktu itu mereka mempergunakan pelita untuk mendapatkan terang saudara tahu bahwa terang itu dipakai untuk menyalakan sesuatu ya ada sumbunya ya kalau zaman dulu belum ada listrik itu mereka memakai lilin ada sumbu atau memakai lampu minyak itu juga ada sumbunya ya minyak yang dipakai biasanya adalah minyak jaitun di dalam Alkitab ya minyak jaitun itu melambangkan roh kudus sumbu yang direndam dengan minyak jaitun apabila api itu menyara terangnya akan memancar apa yang terbakar ya api itu akan membakar daripada sumbu itu dan ia membakar minyak Yesus tidak berkata bahwa kamu adalah pelita dunia ya sebuah pelita mungkin tidak memberikan terang karena belum dinyalakan pelita tetap pelita kalau belum dinyalakan tidak bisa ada terang ya anda memiliki sebuah pelita dan pelita itu tidak akan berbuat apa-apa sampai pelita itu dinyalakan ya Yesus berkata kamu adalah terang dunia ya artinya terang itu berarti api amin api yang membakar sumbu dan menghabiskan dan menghabiskan minyak perhatikan pelajaran rohani di sini Yesus mengutus anda dan saya untuk menjadi terang dunia kuasa itu berasal dari Allah dan minyak itu berasal dari dia roh kudus itu datang dari dia amin namun ada satu elemen yang rendah itu itu adalah sumbu ya tanda petik sumbu apakah yang terjadi dengan sumbu agar pelita dapat memancarkan terang tahukah anda apa yang terjadi padanya sumbu itu harus hangus terbakar ya dan dibakar sampai habis sedemikian rupa perlahan-lahan sumbu itu dibakar ya dan menjadi habis sumbu itu bisa dikatakan mati untuk memancarkan terang ya tahukah anda mengapa pada saat ini hanya terdapat sedikit terang di dalam komunitas why kenapa karena hanya begitu sedikit orang yang mengaku anak Tuhan tetapi di dalam penyerahan diri dan pengorbanan diri diantara orang kristen mereka tidak total ya disitu kuncinya Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang mau memberikan hidupnya total kepada Tuhan seperti sumbu yang terbakar habis dan memancarkan sinarnya yang menerangi kegelapan dunia ya oleh karena itu mari kita mau mengoreksi diri kita masing-masing ya sedikit sekali penyerahan diri dan pengorbanan diri diantara orang kristen ya jika sumbu itu tidak mati maka disana tidak ada terang apa artinya apa maksudnya sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa mengalami kemenangan dan kita bisa memancarkan terang kita kepada orang lain kita harus mati daging apa artinya mati daging apa artinya mengikut kristus sangkal dirimu pikul salib ikutlah aku untuk menyangkal diri tidak mudah terlebih memikul salib setiap hari karena apa karena kita manusia daging kita lebih kuat daripada manusia rohani bagaimana kita bisa mengalahkan manusia daging kita kalau kita memiliki hubungan akrab dengan Tuhan hubungan pribadi kita setiap hari melalui pujian penyembahan berdoa membaca firman Tuhan manusia rohani kita akan bangun manusia rohani kita akan bangkit sehingga tidak ada kegersangan tidak ada kekeringan sekalipun mungkin Anda mengatakan Bu Pendeta saya tidak bisa berdoa karena tekanan hidup bertubi-tubi saya mengalami banyak masalah saya tidak dapat berdoa tidak dapat memuji Tuhan kalahkanlah kedagingan kita dengan tetap memuji menyembah Tuhan dengan tetap bersyukur terima kasih Tuhan untuk persoalan yang ada terima kasih untuk sakit penyakit terima kasih terima kasih untuk pekerjaan yang tidak mendatangkan keuangan yang baik terima kasih anakku diberkati sekalipun itu berlawanan sekalipun pekerjaan tidak ada sekalipun anak kita berontak sekalipun keadaan sekeliling kita tidak menentu sakit penyakit yang tidak kunjung selesai pandemik yang belum tuntas tetap kita mau mengucap syukur why kenapa karena mengucap syukur adalah jalan pintas untuk anda menerima mujizat perhatikan dengan mengucap syukur merupakan jalan pintas untuk anda menerima mujizat terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang baik terima kasih Tuhan untuk suami yang baik terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik apa yang anda gemahkan apa yang anda ucapkan itu akan terjadi dari pada tiap hari kita ngomel terus kita mengeluh terus pekanan hidup semakin bertubi-tubi dan hidup kita semakin berat hanya mengucap syukur thank you Jesus terima kasih Tuhan aku tahu tahun 2022 adalah tahun kemenangan aku menjadi orang yang kuat aku menjadi saksi kristus aku menjadi terang untuk mengelilingi menyinari orang orang yang di dalam kegelapan dengan kata-kata itu sendiri meskipun anda belum berhasil sekalipun anda belum sukses sekalipun anda belum menikmati mimpi-mimpi indahmu tetapi dengan perkataan yang kita keluarkan kita menjadi manusia yang baru ada amin ada kita bisa mengalami kekuatan penghiburan ya mujijat ada di dalam bibir mulut kita oleh karena itu sebagai pendengar yang setia jemaat yang terkasih stop untuk mengeluh stop untuk komplain stop untuk melihat yang negatif tetapi kita mau menjadi terangkas kristus sekalipun kita mengalami bertubi-tubi sampai manusia daging kita itu mati sampai sumbu yang ada di dalam diri kita itu terbakar api orang yang dibakar itu memang sakit ya manusia daging ini harus dibakar supaya manusia rohani itu yang bangkit amin ya jadi kehidupan orang kristen yang terbakar habis seperti kristus mati di kayu salim untuk menebus dosa saudara dan saya sedemikian rupa ya mengapa hidup kita tidak memancarkan terang mungkin anda tanya lagi kenapa ya nah itu tadi jawabannya karena kita tidak bersedia mau dibakar karena kita tidak mau menyangkal diri tidak bersedia untuk berkorban baik untuk keluargamu baik untuk apapun yang Tuhan mau daripada hidup kita kalau anda dan saya menjadi kristen yang total pasti kita memiliki DNA Jesus what the DNA Jesus is love kalau anda memiliki kasih kristus Yesus berkorban sampai akhir anda dan saya memiliki kasih kristus kita mau berkorban untuk sesama kita haleluya luar biasa ya ada seseorang yang bernama John Sung ya dia dikatakan sebagai obor Allah benar sekali ya sedemikian dia terbakar sampai habis kita semua tahu bahwa dia menjadi hangus sebagai saksi kristus sumbu ini tubuh ini sedang terbakar dari hari ke hari jika kita pernah melayani Tuhan memberitakan sabdanya dari hari ke hari selama beberapa hari lelahnya bukan main luar biasa karena kita hangus terbakar tenaga yang teruras sangatlah menakjubkan kita merasa bahwa diri kita itu terbakar memang secara fisik terasa sangat lelah letih dan akhirnya kehabisan tenaga apakah anda sudi membayar harga menjadi terang bagi sekelilingmu ya habis terbakar dalam hal apa saja yang ada pada diri kita jika iya maka anda akan menjadi terang ya yesus mengutus kita ke dalam dunia untuk dibakar di dalam api untuk menjadi terang bagi sekeliling kita tanpa api maka tidak akan ada terang ya saya berdoa semoga Allah membolehkan anda untuk memahami kekayaan firmannya yang luar biasa dan pesan-pesan yang ada tertulis di dalam firmannya ya sehingga kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri apakah saya betul-betul sebagai anak Tuhan apakah saya betul-betul menjadi orang Kristen ya hari ini benar-benar kita mendengar firman yang sedemikian lupa menjadi satu panggilan di dalam kehidupan anda dan saya apa Tuhan yang harus aku lakukan cobalah anda bertanya kepada Tuhan ya apakah kehidupanku sesuai dengan ajaranmu apakah kehidupanku sudah memancarkan terang bagi sesamaku ya anda harus menjadi orang Kristen yang total sedemikian tadi saya katakan maka Tuhan akan menunjukkan kepada anda dan saya apa yang harus kita lakukan Tuhan memberkati kita dengan segala berkat-berkat rohani yang luar biasa memang itu benar ya tetapi berkat itu bukan untuk anda nikmati sendiri amin bukan untuk kepentingan kita sendiri tetapi untuk mengutus saudara dan saya menjadi terang dunia ya membebaskan tawanan melepaskan orang hukuman dari perbuatan dosa itulah tugas kita mari kita koreksi diri maukah kita melakukannya masih banyak orang yang terikat di dalam kegelapan masih banyak orang yang terikat oleh dosa dan sore hari ini malam hari ini saudara sudah mendengar firmannya maukah kita menjadi subuh yang terbakar berhabis hingga terang kristus memancar di dalam diri saudara dan saya untuk menyinari keadaan di sekeliling kita ya oleh karena itu tugas anda dan saya pada sore hari ini pergilah dan bersinarlah haleluya dan sebagai ayat mas kita mau baca di dalam matius 15 ayat yang ke-6 matius 15 ayat 6 orang itu tidak wajib lagi untuk menghormati bapaknya atau ibunya dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri haleluya artinya apa saudara? jangan biarkan dosa dan ketidak taatan atau kejahatan atau pencobaan atau apapun yang menutupi terang itu ya sedemikian rupa kita mau melihat kalau kita menutupi terang itu pada waktunya terang itu akan mati dan anda akan berada di dalam kegelapan berhati-hatilah mari kita mau mengoreksi diri kita masing-masing amatilah hati kita apakah kita berfungsi sebagai terang oleh karena itu saya menghimbau carilah daulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepada kita dan kita sudah belajar pada malam hari ini bahwa terang kasih kristus harus dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya sekali lagi bersiaplah dan bersinarlah kemanapun Tuhan mengutus saudara dan saya haleluya mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini kita mau membuka hati kita mau mengatakan melalui pujian carilah dahulu kerajaan Allah carilah dunia kerajaan Allah carilah dunia Dan kebenarannya Dan semuanya kan ditambah Dan ku Haleluya 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 Hamba berdoa secara khusus Tuhan Bagi mereka yang mengalami tekanan hidup Baik itu di dalam segala Apa yang beban yang mereka pikul Di dalam keuangan Di dalam sakit penyakit Di dalam pekerjaan Atau di dalam relationship Apa saja Tuhan yang saat ini Sehingga mereka tidak tahu apa yang harus Mereka lakukan Tetapi Engkau Tuhan Adalah terang dunia Dan Engkau memancarkan terang itu Di dalam setiap kehidupan kami Sehingga kegelapan itu akan sirna Beroleh akan terangkasimu Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman yang boleh mengubahkan Pikiran dan hati kami Untuk firman yang selama ini Tuhan mungkin kami tidak mengenal dan mengerti Bahwa kami harus menjadi terang Karena terangkasih Kristus Itu menyinari di dalam kehidupan kami Dan biarlah kami juga boleh bersinar Mengelilingi sekeliling kami Terima kasih Bapak di dalam surga Kami tahu dan percaya Hanya dengan kekuatan dan kemampuan Serta anugerah Tuhan Kami juga akan bersinar Mengelilingi sekeliling kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terkasih Dimanapun Anda berada Kita sudah belajar Dan kita sekarang mengerti Akan posisi kita masing-masing Yaitu agar kita bersinar Untuk menyinari sekeliling kita Yang masih berada di dalam kegelapan Haleluya Tuhan Yesus Memberkati semuanya Amin Terima kasih.